Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mampir di channel kami Untuk kali ini kita belajar Bikin joltip Yang ini Yang low budget ya Kita pake TR tip 42 42C Ini tipe transistor PNP Dan ini menggunakan Trafochess HP ya Trafochess HP ini didapat dari Dalam itu Dalam mesin Tres HP ya Yang diangkat aja Trafonya aja Yang lainnya sih sebenarnya Mesti bisa dipake Tapi kita pake ini aja dulu yang utama Berikutnya bahannya Kita pake R1K Atau R1K 1K Ohm Nah berikutnya Kita ukur ya Untuk kita tentukan yang mana Yang mana Pin Apa Pin primer Mana pin sekunder Dan mana pin feedback Kita pake Kita pake bantuan dengan Trafochess HP Avometer yang analog ya Avometer analog lebih enak Kalau buat aku Kalau macam untuk ngukur Pin yang mana Primer Yang mana sekunder Yang mana feedback Kalau yang Kalau yang pake Digital agak Agak sedikit ribet sih Kita harus melihat angkanya Tapi kalau ini enggak Kita main cepat aja Caranya Nah Ada cara lain yang lebih cepat Untuk menentukan Pin Primer dengan Sekunder Dan feedback Caranya gini Nah disini kan ada 4 4 pin Di depan dari Ini 2 Ini 2 Di atasnya 4 Kita tes ya Kita ukur Yang di bawahnya yang 2 ini Bunyinya nyaring Karena di bawah ini 2 Ini pasti ini primer Yang jadi masalah 4 pin di atasnya ini Yang mana feedback Yang mana sekunder Kita ukur Yang bunyinya nyaring Yang di atas itu Itu pasti feedback Yang bunyinya Yang bunyinya Kretek-kretek Itu pasti sekunder Kenapa? Karena sekunder itu Dalam sekundernya itu Ada banyak lilitan Kalau enggak salah itu Sekunder lilitannya itu Sekitar 260an Lilitan Kalau yang feedback itu Hanya 10 Yang sekunder itu Sekitar 20an Jadi Karena lilitannya tinggi Di sekunder Bunyinya itu Tidak sampai Senyaring feedback ya Bunyinya tik-tik-tik ya Nah ini feedback yang ada bunyinya Kita sudah menentukan Yang mana feedback Yang mana sekunder ya Berikutnya Ini tipe transistor Tip 42C Ini tipe transistor PNP ya Kalau NPN lain lagi Yang NPN itu yang kemarin Kita sudah praktekan ya Tipe 41 Yang ini temannya Tipe 42 Kita coba ya Kita coba ya Kita coba rakit Nah bahannya hanya ini 3 aja ya Karena kita bikin joltip low budget Ngirit Yang penting nyala ya Daripada banyak bahan Nggak nyala Oke Kita coba rakit ya Yang kita rakit Ini kita Pakai yang Pin Tengah dari transistor Itu adalah kolektor Kita pasang ya Kolektornya Kita tes Pasang di kaki Primer Kalau masalahnya Nanti nggak nyala Skemanya tinggal dibalik ya Dari primernya Dari pinnya ini Transistornya Tinggal dibalik Di sebelah sana Yang bunyi Pratik-pratik ini Yang sebelah kanan ya Itu sekunder Sekunder itu out Sekunder itu out Yang ke arah lampu ya Jadi Nanti disambung Berikutnya Sudah kita sambung ya Dua komponen ini Transistor Dengan Resistornya Kita sudah sambung Di Traffolnya Yang selanjutnya Kita jamper ya Kita jamper Pin basis Dengan ke feedback ya Kita sambung Untuk skema Skemanya ini Nanti Akan kita tampilkan Di Bagian akhir ya Nah Sudah Selesai Hanya segini aja Skemanya Transistor Resistor Traffol Bahannya cuma ini Tiga aja Berikutnya Untuk kita ngetes Kita sambungkan Kabelnya Yang outnya Itu ke lampu ya Sebenarnya ke lampu Sebenarnya ke lampu Untuk pemula Baiknya Kalau macam Untuk ngetes Lampu itu Kita pakai Yang abal-abal Lajak dulu Untuk belajar Nggak usah Dibet-ibet dulu Yang berdriver Yang berat-berat Itu yang wattnya tinggi Kita pakai Yang abal-abal Yang ringan-ringan Daja dulu Sepertinya Ini piolin ya 5 watt Seperti ini Ini fitting Dari lampunya Ini gari kita Modifikasi Standar semua Ini piolinnya Lampu 220 ya 220 volt AC Ini lampu Yang bisa Dinyalain langsung Ke PLN Nah kita coba Supaya Bisa nyalah Pakai Bantuan Baterai Jadi ini Inverter 3,7V Ke 220V AC Nah sekarang Kita tes Lampunya Nyalah nggak ini Dari rangkaian Yang sudah kita buat Untuk Transistor PNP PNP Yang emitternya ini Yang biasa kita pasang Negatif Negatif Baterai Kita pasang Positif Lalu Primernya Kita pasang Negatif Oke Nyalah ya Oke Nyalah sekarang Berarti Skemanya Hidup ya Berikutnya Kita coba Tes Dari Nyalahnya ini Kita coba Ukur Arus Konsumsinya Ini sebenarnya Berapa GT GT-nya ini Pake Transistor Tipe Tip 42C Kita tes Kita tes Tinggal Yang bagian Minnya ini Kita tempel aja Di tempatan Tadi Cara Untuk Ngetes Ngetes Arus Konsumsinya Itu Pake Avometer Digital Kabel Merahnya Ini Taruh Di atas Yang di 10A DC Lalu Selektornya Kita putar Ke arah 10A Seperti ini Seperti ini Ngukur Udah Baru Kabelnya ini Dari Avometer Kita sambung Ke baterai Satu Kabel yang Dari Avometer Yang satu Kita tempel Di Pin Yang entah Positif Atau Negatif Bisa Yang ini Bisa Yang ini Gak apa-apa Untuk Kali ini Seperti Nodalnya Kita Juga Tes Oke Ternyata Arus Konsumsinya Itu Dapat Ganggu Yang Oke 0,30 Ya 0,29 0,30 Ini 0,30 0,30 Itu Untuk GT Masih Termasuk Irate GT Itu Dibilang Irate Kalau Aku Sekitaran 0,25 Sampai 0,35 Itu Masih Irate Kalau Sudah Masuk 0,40 Sudah Agak Sedikit Boros Tapi Tergantung Kapasitas Baterai Yang Kita Pakai Kalau Baterai Kita Pakai Itu Besar Kapasitasnya MAH Gak Gak Apa Tapi Kalau Hanya Kayak Gini Gitu Cuma Kita Pasang Satu Baterai Baiknya GT Arusnya Sekitaran 0,25 Sampai 0,30 Masih Awet Masih Bisa Mungkin Beberapa Jam Ini Kita Pakai Transistor Tipe 42C Sekarang Malpraktiknya Untuk Kali ini Selesai Berikutnya Nanti Kita Akan Coba Malpraktik Dengan Transistor D882 Terima kasih Sudah Nonton Di channel Kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai